Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Pemerintah Kabupaten Ngawi menutup sementara Masjid Agung Baitur Rahman Hal ini seiring dengan penyebaran kasus COVID-19 yang terus meningkat Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan Jika pihaknya menghimbau agar selama pelaksanaan PPKM Darurat ini seluruh aktivitas di luar rumah agar dikurangi hal ini untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 termasuk saat nanti pelaksanaan sholat idul atahak kiranya dapat dilakukan di masing-masing lingkungan keluarga meski begitu ia tidak memungkiri jika nanti masih ada sholat idul atahak yang diselenggarakan secara berjamaah namun Bupati menyarankan agar panitia masjid lebih mengutamakan jamaah dari lingkungan keluarga sekitar dan jumlahnya dibatasi termasuk penerapan protokol kesehatan yang juga harus diutamakan Pak kalau untuk masjid agung kemungkinan sholat idul idul kemarin jadi dilakukan di tempat lingkungan atau keluarga seperti diketahui pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat mulai tanggal 3-20 Juli penerapan ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 harapannya masyarakat dapat memahami dan melaksanakan semua ketentuan yang dianjurkan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Garda Revolusi Multimedia dan ada dalam penyus penyusuri Probably Shoulders setemGood patat докум dulu yang